Intro Memasuki musim kemarau yang bakal terjadi pada tahun 2023, berbagai upaya akan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tebo dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Data dari BPPD Kabupaten Tebo pada tahun 2022 yang lalu, ada enam kecamatan yang terbilang rawan karhutlah, yakni kecamatan Tujukoto, Tujukoto Ilir, Tebu Ulu, Sumai, Tengah Ilir, dan Tebo Ilir. Penjabat Bupati Kabupaten Tebo Aspan mengatakan, upaya dari pemerintah akan mengaktifkan kembali relawan kebakaran hutan dan lahan di setiap desa dan kecamatan maupun kabupaten. Tujuan relawan ini nantinya ikut membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan sosialisasi di tengah masyarakat. Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, dirinya juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tebo untuk bersama melakukan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan, seperti tidak membakar saat membuka lahan perkebunan. Tidak hanya itu, kepada perusahaan perkebunan di Kabupaten Tebo juga diminta kerjasamanya untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Aspan juga menegaskan, pihak perusahaan juga wajib menyiapkan peralatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kita haruslah kita untuk kembali diaktifkan dan beberapa duta-duta kita yang ada di desa, duta-duta kebakaran yang ada di desa, ini kita aktifkan kembali dan kita menghimbau kepada masyarakat dalam mengolah lahan, jangan sampai ini dilakukan dengan pembakaran. Dari Tebo, Mufli HS, Bungo TV